Anakku, mama punya film seru untuk kamu Terima kasih telah menonton! 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 Oh beneran! Hantu, soalnya dia muncul Secara tiba-tiba Bagaimana ini bapak-bapak Atau kita pulang saja Iya, iya, mending kita pulang aja yuk Beneran, bu, bu, kita semalam Sudah ngecek dan ternyata Itu beneran hantu, bu, bukan manusia biasa Soalnya kami semua memang fokus Pada rumah yang kosong itu Dan tiba-tiba gak tau dari mana Itu muncul seorang bapak-bapak tua Dan berpakaian sangat lusuh Hah? Jadi muncul secara tiba-tiba gitu? Tuh Ma, ini gimana dong? Gimana kalau nanti hantu itu muncul juga di rumah kita? Ma, Rani takut Ya memang tinggal rumah kita aja, nak Yang belum, ya mau bagaimana lagi Kita gak bisa mencegahnya Karena itu memang hantu Yang akan muncul secara tiba-tiba, nak Oh iya, nak Beliin mama gula sama garam dong ke warung Ini gula sama garamnya kurang Kita kan bikin kuenya masih banyak nih Uangnya ada di laci Oke mama Oh ya, cuma itu aja Mak, gak ada yang lain? Gak ada, nak Itu aja Mm-mm Mau beli gula sama garam bu? Eh, nak Rani Nanti malam gantian rumah kamu kan ya Yang didatengin hantu tok-tok Hati-hati loh ya Ingat-ingat, jangan keluar rumah loh ya Kalau ada yang ketuk tengah malam Itu sudah pasti hantu Ya Iya bu Kerem sama gula aja nih jadinya Iya bu, berapa totalnya? 20 ribu Ini uangnya bu Pas ya, makasih Iya, makasih bu Hmm, ibu itu mah Kalau ngajakin ngomong cepet banget dah Hmm, akhirnya kuenya semuanya udah jadinya Duh, udah ngantuk banget nih Ma, ayo tidur, ma Udah tengah malam loh ini, ma Kamu tidur duluan aja, nak Ini mama masih sedikit lagi Ini belum selesai Ma, ada yang ngetuk pintu, ma Ma, apa mungkin hantu itu sudah datang? Ma, gimana ini? Ma, mama denger kan suara ketukan itu? Pasti hantu itu sudah datang, ma Iya, nak Mama denger Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita mau apa, kan? Masa kita mau usir ya? Mama juga takut lah kalau keluar Udah, kamu tidur aja sana Jangan dihiraukan Ih, ma Reddy takut Hah? Ternyata beneran dia seperti orang tua biasa yang berpakaian lusuh Tapi kulitnya pucat sekali Masa iya sih beneran hantu? Atau cuma orang tua yang iseng sih? Hah? Muset dah Beneran hilang dia Jadi beneran hantu dong Bu, ibu, aku beneran lihat juga loh Waktu itu aku intip dari jendela Tampak seperti orang tua biasa yang berpakaian musuh aja Tapi pas aku perhatiin terus eh Ternyata dia menghilang secara tiba-tiba Kenapa ya kampung kita tiba-tiba diteror? Itu pada ngapain sih? Kok kayaknya warga pada heboh terus sih? Ngomongin ketukan pintu lah, hantu lah Emang ada apa sih di kampung sebelah sana? Kalau didengar-dengar tuh kayak lebih banget sih jadi orang Ya namanya kan juga orang ketakutan, bu Ya pasti panik lah Di sana katanya emang ada hantu tok-tok Yang sedang mengetuk pintu semua warga yang ada di sana Penasaran banget deh aku Ada apa loh ibu-ibu? Ini loh bu, semalam di rumah saya kedatengan hantu tok-tok Hantu yang sering ngetuk pintu itu loh bu Duh serem banget deh buat ibu-ibu hati-hati aja nih Soalnya kan rumah ibu-ibu berdua ini belum kedatengan juga Kayaknya hantu itu bakalan datengin juga deh bu Soalnya rumah semua warga disini sudah kedatangan semua sama hantu itu Alah hantu tok-tok itu maksudnya yang orang tua berbaju lusuh itu Kayaknya sering ngetuk-ngetuk pintu yang kayak orang minta-minta itu Ya paling cuma orang minta-minta doang kali Kaliannya ini lebay ah Ya ampun bu gak boleh gitu Ini semua sudah ada buktinya loh Semua warga yang disini sudah lihat Kalau itu memang beneran hantu, bukan orang biasa Hati-hati loh bu Hati-hati kenapa dah nih ya kalau memang gak suka ada kehadiran orang kayak gitu tengah malem Ya udah kita tinggal usir aja dia pergi dari depan rumah aku Jangan pernah kembali lagi Itu aja kok repot Ngapain harus takut Itu bukan hantu Udah jelas rupanya kayak manusia biasa Cuman berpakaian lusuh doang Eh bu jangan solong deh Kalau udah didatengin baru tau rasa tuh Dikasih tau baik-baik gak percayaan Apalagi tuh di depan rumah ibu tuh kan ada kursi tuh Palingan dia juga bakalan nongkrong tuh hantu disitu selama 10 jam Mama udah tuh orang cuma gantian rumah situ tuh yang belum Hmm beneran juga tuh orang ternyata dia duduk di kursi depan rumah aku Hih ngapain sih Besok tinggal buang aja tuh kursi biar dia gak nongkrong lagi lah disitu Debel banget dah Dia pasti suka nih aku bawain kue ini Loh kursi yang disini mana Kok tiba-tiba udah gak ada sih apa dipindahin ya Kok bau asep sih Ini asep dari mana ya kok banyak banget kayak gini Loh kenapa kursinya kok dibakar sih Bu Bu kenapa kursinya kok dibakar Bu itu padahal kursinya masih bagus loh bu Iya emang sengaja aku bakar Soalnya orang itu dateng tuh semalam ke rumah aku Terus dia duduk tuh di depan rumahku Yaudah aku bakar aja Palingan tuh kursi juga udah jadi kotor bekas dia duduk Loh bu tapi katanya gak boleh lo ngebuang atau ngebakar kursi yang pernah didudukin sama hantu itu Ih kenapa dah kursi-kursi aku ya terserah akulah Nah sekarang aku sudah bisa tidur tenang Dan orang aneh itu gak bakalan dateng ke rumah aku lagi Karena kan tempat duduknya juga udah gak ada Terus ya gak mungkin lah ngetuk pintu rumah aku lagi Sekarang kan gantian ke rumah sebelah tuh Tuh padahal cuma gitu aja loh Simple tinggal tidur deh Sampai jumpa di video selanjutnya